Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lain seperti pihak perusahaan ini adalah sebagai bentuk upaya mendukung program pemerintah menargetkan Indonesia memiliki 20.000 kampung iklim di tahun 2024 nanti. Dalam hal ini PT.BRE yang merupakan anak perusahaan Hasnur Group dan Padang Karunia Group berhasil meraih penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan sebagai mitra kerja proklim kategori utama atas upayanya melakukan pembinaan dan mendukung proklim di daerah Kabupaten Tapin. Yardi Aswan selaku Mind Operation Manager PT. Bumi Rantau Energi mengatakan penghargaan ini merupakan yang kedua kalinya diraih oleh PT.BRE dari tahun 2020 serta tahun 2022. Alhamdulillah, BRE tahun ini mendapatkan penghargaan mitra proklim kategori tropi utama dan ini penghargaan yang sudah kedua kali didapat oleh PT.Bumi Rantau Energi dari tahun 2020. Dan PT.Bumi Rantau Energi merupakan anak perusahaan dari Hasnur Group dan Padang Karunia Group juga. Gimana Pak untuk kelanjutannya setahun ini? Ya, kelanjutannya memang dari kita kan punya program utama yaitu pengemburan sumur boru jadi dengan kedalaman 100 meter ini bermanfaat buat masyarakat di sekitar harapannya juga dan dengan upaya ini juga sebagai mitigasi dan adaptasi terhadap lingkungan yang memang merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup kita akan support dan komitmen terus agar ini berkelanjutan. dan juga di kita juga dengan adanya program utama tadi pembuatan sumur boru yang bermanfaat buat masyarakat di sekitar ini juga menimbulkan ekonomi kreatif. Salah satunya adalah dengan ayam petelur, kemudian dengan agrowisata, palawija, dan yang lain-lainnya. Harapan kehidupannya bagaimana Pak? Kita tetap berkomitmen untuk sebagai mitra, proklim dan ini juga kita akan terlibat langsung juga dengan masyarakat sekitar karena memang PT Bumi Rantau Energi berkomitmen untuk dalam rangka untuk pengelolaan lingkungan dan memang juga kita bermanfaat lah untuk masyarakat sekitar. Di samping itu, Kepala DLH Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana turut menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada pihak perusahaan dan pemerintah daerah yang telah membina proklim di wilayahnya masing-masing. memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh dunia usaha atau perusahaan dan perguruan tinggi dengan memberikan penghargaan sebagai mitra proklim Kalimantan Selatan yang pada tahun ini sebanyak 32 mitra proklim dari seluruh dunia usaha dan perguruan tinggi yang telah mendukung kegiatan kampung iklim di Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Haji Nurdin yang turut menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada pihak perusahaan terutama PTBRE yang selalu aktif mendukung dan melakukan pembinaan di sejumlah desa di ring satu perusahaan yang terpilih mengikuti proklim di daerah Kabupaten Tapin. Alhamdulillah kita terbantu dengan adanya beberapa pusat tampangan di daerah kita dengan menghubung adanya kampung iklim ini. Jadi mereka sangat intent membina, membina PSD saya yang memang jadi ring satu mereka untuk menjadi kampung iklim. Jadi proklim ini adalah program pemerintah pusat, dan hari ini Kementerian Tingguan Hidup dan Kehutanan, dan juga hari tahun ini mendapat trofi-tropi utama desa Bitan Baru. Harapan kehidupannya Pak? Harapan kehidupannya kita akan mencoba menampaikan kepada beberapa pusat yang lain untuk usaha seperti BRE dan LBL untuk terus membina desa-desa yang ada di dekat mereka menjadi kampung iklim. Karena ini adalah mengajarkan bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dengan ikliman.